Surat untuk Februari Dari ruang temaram, surat ini ditulis oleh seseorang yang masih tersasar dalam dunia beserta mimpinya. Seorang yang setiap pagi selalu bermain di lautan tak bertepi dengan kata-kata yang berbaris rapi. Februari Ini pertemuan ke-20 bukan? Sudah lama sekali ternyata angka-angka mengelilingi kita. Namun, usia hanyalah entah sebab masih ada banyak ranah yang belum terjama. Meskipun ribuan halaman sudah lewat, tetap saja ada bagian-bagian kosong yang terlewat. Bukan tanpa sebab dan akibat syukurnya. Padahal boleh jadi, banyak di antara mereka yang penuh unik juga pelik. Tak apa, kedepannya, lautan mimpi itu akan selesai kita selami bersama-sama. Dengan doa-doa sebagai pelampung terbaik, bersama keyakinan yang kelak menjadi penenang, meski awalnya sulit. Ingat kalimat yang dikutip dari buku bacaan pertama di bulan ini setahun lalu? Tetapi bahkan jika kau memimpikan dapat mengeringkan samudera hanya dengan menyedotnya menggunakan mulutmu, itu sah-sah saja. Kau bermimpi dengan hati dan pikiranmu sendiri, bukan meminjamnya dari orang lain. Rumah kayu itu halaman 254. Selamatkan mimpimu yang berserakan di ujung jalan itu dari injakan kaki yang berlalu-lalang. Waktu tidak pernah menunggu, meski ia lebih tahu tentang kapan, di mana, dan bagaimana. Februari Hingga detik ini, aku sudah banyak menyaksikan jiwa yang berlalu-lalang di hadapan. Ada yang mengucap salam, yang berkenalan. Lantas, sebagian menetap di tempat biasa, pelupuk mata menatap rimbunya kembang milik ibu. Tepatnya di pekarangan tempat impian masa kecil bermekaran. Pada relungnya yang terdalam. Lalu kemana sebagian dari mereka? Oh, iya. Seperti apa yang dipikirkan, mereka punya tempat lain yang perlu dikunjungi dan hanya singgah sementara di pelabuhan ini. Nunjauh di sana, mereka punya tempat berpulang dan rahasianya masing-masing. Pada akhirnya, aku tetap di sini ketika orang-orang pun sudah berada tepat pada tempatnya. Lahir, bertumbuh, dan bertransformasi bersama menjadi pribadi yang berbeda dengan tujuan serupa. Menjaga asa, tertanda yang masih menyisir sisa hujan di jalanan.